Selamat datang di channel saya Chapter 503 Setelah kita diberitahu sedikit mengenai kekuatan yang disimpulkan dengan 3 taring yang dimiliki Ayah Yama Lalu setelah kematiannya, sayangnya taring ini masing-masing dimiliki oleh orang yang berbeda-beda Yaitu Yasracha, Doom, dan Yama sendiri Memang masih banyak para pembaca yang mengatakan bahwa Yama sebenarnya sudah lebih kuat dibandingkan Yasracha Tapi kenyataannya, dari perkataan Doom sendiri bahwa kekuatan Yama sekarang ini masih belum bisa menandingi kekuatan minik Yasracha Oleh karena itu, demi mengalahkan Yasracha, yang katanya merupakan rival dari rasa anjing Doom pun sengaja memberikan salah satu taring yang diwarisi oleh ayahnya ini secara langsung kepada Yama Supaya Yama mendapatkan kekuatan yang lebih dan bisa sembanding dengan Yasracha Namun dalam proses pemberian taring ini, Doom takut proses ini akan gagal dan malah memakan jiwa Yama Dikarenakan, Doom berpikir Yama akan sulit menerima taring tersebut karena Yama bukanlah sepenuhnya berasal dari rasa anjing Tapi masalahnya gak hanya itu aja Walaupun nantinya Yama akan berhasil menerima kekuatan itu dan kembali dengan selamat Namun pertarungan Yama dengan Yasracha sebelumnya telah menghambat langkah Yama dalam permainan ini Sehingga akan sedikit mustahil kalau Yama bisa memenangkan permainan ini dengan arena yang dipenuhi oleh monster-monster di setiap langkahnya Oleh karena itu, chapter ini dibuka dengan memperlihatkan kondisi Yama yang masih dalam proses pemberian taring dari Doom Sambil menunggu Yama yang sedang melalui proses ini, Doom saat itu sangat berharap tim Hockney yang sebelumnya telah membantu untuk mengembalikan Yasracha ke tempatnya Akan membantu Yama dan Doom kembali untuk menyelesaikan permainan ini Nah, harapan Doom pun kayaknya dikabulin nih Karena panel pun berpindah ke dalam Cat Tower, tempat Hockney dan timnya berada Setelah mereka berhasil menjalankan rencana pertama yang dibuat oleh Koon Untuk membeli item bernama Forced Return Enemy dengan poin pertama mereka Yang sebelumnya mereka memiliki 100 poin Karena item tersebut, poin mereka harus berkurang setengahnya menjadi 50 poin Dan setelah itu, mereka harus menjalankan rencana kedua yang katanya agak beresiko untuk kalah Tapi di satu sisi, Doom pun sangat berharap mereka bisa membantu kembali Sehingga Hockney saat ini sedang berusaha keras untuk menjalankan rencana yang kedua Lalu dengan sebuah lantern atau lentera yang biasa dibawa Hockney menggunakan alat itu untuk menarik perhatian dan memancing beberapa ikan yang ada di sana Hal itu dilakukan Hockney untuk dapat mengumpulkan ikan-ikan itu dalam satu tempat Namun sayangnya, kepiting yang menjadi pengganggu dalam permainan mereka ini Sadar akan apa yang mereka rencanakan Sehingga kepiting itu berusaha untuk mengacaukan rencana Hockney Dan merasa kalau dia tahu ikan apa yang sedang Hockney dan Rak incar Tapi walaupun kepiting itu sudah tahu dan berhasil mengacaukan rencana Hockney Untuk mengumpulkan ikan-ikan dalam satu tempat Hockney tetap meminta Rak menjalankan rencananya Dan tetap melempar tombaknya itu Ternyata arah tombak yang dilempar oleh Rak ini Bukanlah menuju ke tempat gerombolan ikan yang dikumpulkan tadi Melainkan tombak itu menuju ikan yang berada di belakang kepiting penjaga itu Karena memang dari awal, Hockney sengaja memisahkan ikan yang mereka incar Dengan ikan-ikan yang lain Sehingga kepiting itu tidak sadar dengan ikan yang mereka incar selama ini Hal ini pun terurang beberapa kali Dan ikan yang mereka dapat sesuai dengan apa yang mereka mau Yaitu ikan berwarna merah dengan simbol segitiga di punggungnya Ikan ini akan berefek terhadap harga dari koin segitiga Karena ikan yang berwarna merah akan menaikkan harga dari koin tersebut Sehingga koin berbentuk segitiga sekarang ini memiliki harga yang sangat tinggi Setelah melihat kalau Hockney dan timnya hanya mengincar ikan yang sama berulang kali Untuk kedua kalinya, kepiting itu pun sekarang merasa kalau dia tahu Apa yang Hockney rencanakan Dan dia menebak tujuan dari tim Hockney adalah Untuk menaikkan harga koin segitiga yang telah dibeli oleh mereka Jadi mereka bisa menjual koin itu kembali Dan mendapatkan poin dengan harga yang tinggi Lalu karena merasa jengkel dan dipermainkan oleh para regular Kepiting itu pun mulai marah Dan karena mengira dia sudah bisa menebak semua rencana Hockney Dia pun mengeluarkan kemampuan spesialnya yang katanya sengaja ia sembunyikan dari awal Ternyata kemampuan spesial yang dimiliki oleh kepiting ini Merupakan kemampuan untuk mengeluarkan gelembung Atau seperti bubble dari mulut kepiting raksasa itu Lalu bubble itu akan mengincar dan mengurung ikan-ikan di sekitarnya Juga meledakan mereka Selain itu bubble yang dikeluarkan ini Ternyata mengincar ikan-ikan berwarna biru dengan simbol segitiga di punggungnya Hal ini menyebabkan koin segitiga yang sudah dinaikan harganya oleh tim Hockney Kembali turun Bahkan nilainya lebih kecil dari harga pertama Kepiting itu pun sekarang merasa yakin dan berkata Bahwa mereka telah melakukan hal yang sia-sia Karena sekarang harga koin segitiga itu sudah sangat murah Sehingga kepiting itu mengira rencana yang telah Hockney lakukan ini telah gagal Tapi tentunya rencana yang Kun dan Hockney siapkan ini Jelas bukan seperti itu dong Sebelum meninggalkan timnya Kun berkata bahwa dia berencana untuk menurunkan harga dari koin simbol itu Karena memang dari awal Sebelumnya Kun sudah menyuruh Hockney untuk menyimpan sisa poin yang mereka miliki Setelah membeli item force return enemy Dan sengaja tidak membelikan koin dengan simbol apapun Baik itu segitiga, kotak, atau lingkaran Lalu setelah itu Ternyata Hockney juga sengaja membuat kepiting itu marah Sehingga mengeluarkan kemampuan spesialnya Karena sebelumnya Kun sudah yakin Bahwa tidak mungkin kepiting itu mau memainkan permainan ini Yang jelas-jelas dapat menguntungkan tim dari Hockney Kecuali ada sesuatu atau kemampuan yang dia telah sembunyikan Oleh karena itu Hockney membuat kepiting itu mengira Bahwa mereka telah membeli koin dengan simbol segitiga Dan ingin menaiki harga dari koin itu Sehingga saat kepiting itu marah Karena merasa dipermainkan Kepiting itu akan melakukan hal sebaliknya Untuk bisa mencegah kemenangan dari tim Hockney Setelah koin segitiga itu pun menurun Barulah diketahui bahwa ternyata mereka sengaja melakukan itu Untuk bisa membeli koin segitiga dengan harga yang sangat murah Dan karena itu Tim Hockney dapat membeli koin dengan simbol segitiga tersebut Dengan jumlah yang sangat banyak Kira-kira mereka saat ini bisa mendapatkan 20 koin segitiga Dengan poin yang mereka miliki sekarang Memang ya Rencana Kun selalu gak jauh-jauh dari memancing kemarahan musuhnya Dan menjadikan itu sebagai kelemahan mereka Setelah mendapatkan 20 koin segitiga ini Rack merasa bahwa rencana ini bisa berjalan dengan sempurna Karena tombak yang dilempar selalu mengenai sasarannya Memang sih kalau dibandingin sama Ilan Dia gak ngelakuin apa-apa loh Bahkan dialognya aja cuma titik-titik sepanjang chapter Lalu dalam list item yang mereka bisa beli Terdapat satu item yang sangat bagus untuk bisa membantu Yamaha dalam kondisi ini Item itu bernama Remove All Jails Sesuai namanya Item ini akan berguna untuk menghilangkan semua kotak penjara monster yang ada di arena itu Kecuali kotak yang berisikan spesial boss Tentunya item inilah yang bisa membantu Yamaha dalam arenanya Dan Tim Hockney setuju untuk membeli item ini Dengan menukarkan 8 koin berbentuk kotak dan menggunakan 10 koin segitiga Sehingga seharusnya menyisakan 2 koin segitiga yang mereka miliki sekarang Entah apa rencana mereka selanjutnya dengan sisa koin tersebut Tapi yang pasti Item Remove All Jails ini telah dibeli mereka untuk membantu tim Yamaha Dan langsung digunakannya Kondisi pun sekarang berubah ke tempat Yamaha berada Terlihat saat itu Yamaha masih tidak sadarkan diri Karena masih dalam proses penerimaan kekuatan taring yang diberikan oleh Doom Tapi dalam proses ini Yamaha ternyata sempat menerima vision atau penglihatan akan masa lalu dari Ayah Yama Lebih tepatnya ingatan dari Ayah Yama Dalam ingatan itu Yamaha melihat sekumpulan ras anjing yang terlihat seperti sedang bersiap-siap untuk berperang Dan di hadapan para ras anjing itu Terdapat seorang ras anjing yang menurut gue mirip sekali dengan Doom Yaitu Ayah Yama sendiri Lalu dari belakang Ayah Yama Terdengar seseorang seperti memanggilnya Wang Wang Yang ternyata itu adalah sosoknya Seracha Tunggu dulu nih guys Ini beneran Nama Ayah Yama Wang Wang Apa sih Yu gak punya referensi lain untuk namain karakter baru ya? Berarti kalau gitu nama panjang Ayah Yama By Lord Wang Wang dong ya Beneran dah Nama ini gak cocok banget buat pemimpin dari ras anjing Awalnya memang gue rada bingung sama penyebutan nama ini Karena kata Wang yang digunakan dalam nama Ayah Yama Sama seperti nama Wang yang digunakan untuk nama Wang Nanja Bisa jadi Wang ini memiliki arti sebagai raja Raja dari ras anjing Tapi gue mencari beberapa info dari forum lain Kalau nama Wang ini bisa juga diambil karena menyerupai suara anjing di Korea sana Penyebutan nama Ayah Yama ini juga sama seperti ras anjing yang bernama Dengdeng Kembali lagi keingatan Ayah Yama Setelah panggilan dari Yasracha tadi Yasracha terlihat memiliki penampilan yang sangat berbeda dari biasanya Pokoknya penampilan Yasracha kali ini kelihatan cukup banget deh Yasracha berkata bahwa ras anjing yang telah dicuci otaknya Dan yang dikendalikan oleh keluarga Lopobia akan datang Yasracha meminta kepada Ayah Yama untuk merubah pikirannya dan bekerja sama Karena satu-satunya orang yang bisa mengembalikan ras anjing menjadi normal Hanya Ayah Yama sendiri Lalu sayangnya pembicaraan itu pun terputus Karena Yama mulai kembali sadar dari tidurnya Setelah proses penerimaan taring dari Dung Nah, sepertinya Cerita yang diberitahu Dung beberapa episode yang lalu Masih kurang jelas ya Karena kalau kita lihat Dari pembicaraan Yasracha dan penampilannya Sepertinya Yasracha merupakan kaki tangan Atau anak buah dari Ayah Yama Dari perkataannya pun Yasracha meminta Ayah Yama secara baik-baik Untuk bekerja sama Kalau menurut gue nih ya Sepertinya ingatan yang Yama dapat ini Merupakan ingatan saat Ayah Yama akan berperang dengan keluarga Lopobia Dan Yasracha pun disini terlihat seperti sedang membujuk Ayah Yama Untuk menyerah dan bekerja sama dengan keluarga Lopobia Supaya rasa anjing bisa terselamatkan Tapi sepertinya saat itu Ayah Yama menolaknya Karena seperti yang Yasracha bilang Ayah Yama itu memiliki sifat yang keras kepala Entah prediksi Gow ini bener atau enggak Tapi gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat sendiri? Kalau ada, kalian bisa komentar di bawah ya Setelah berhasil menerima satu tambahan taring dari Dung Yama pun terbangun dengan kondisi arena yang sudah kosong Karena kotak penjara monster yang ada di sana Beberapa sudah hilang setelah Hogni menggunakan item bernama Remove Jail tadi Dung pun yang melihat Yama saat itu Mengkhawatirkan dan menanyakan kondisi Yama Setelah mendapatkan satu tambahan taring dari dirinya Namun sifat sombong Yama pun ternyata enggak berubah guys Walaupun habis dikalahkan dan dipermalukan oleh Yasracha dua kali Yama malah menyombongkan dirinya yang sekarang lebih kuat Dan memamerkan serangannya di depan Dung Karena Yama yakin Dung tidak akan bisa sekuat Yama lagi Dan Yama sendiri sekarang merasa percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Yasracha kali ini Kira-kira pertarungan ketiga mereka bakal kayak gimana ya Apakah bakal bosenin lagi atau enggak Tapi tampaknya dari sebuah layar atau monitor Yasracha sudah melihat apa yang dilakukan Yama dan Dung saat ini Namun kali ini akhirnya tidak ada lagi senyuman di wajah Yasracha Karena kali ini Yasracha terlihat bete banget dan sedikit khawatir Setelah itu pun cerita pada chapter ini Dia akhiri dengan MC kita yang lagi sibuk-sibuknya sendiri Menunggu kedatangan White Karena saat ini sudah waktunya White untuk melakukan teleport ke tempat BAM berada Tapi sebelum melakukan teleport White sempat berbicara kepada seseorang yang gue juga enggak tahu itu siapa Banyak yang bilang kalau itu kemungkinan Abelda Karena dalam percakapan ini White hanya bertanya Kenapa dari awal kejadian ini Dia hanya terdiam dan tidak berbicara apa-apa Apalagi setelah melihat apa yang dilakukan White saat ini Dan White bertanya kepada orang itu Apa yang direncanakan sebenarnya Nah ini dia nih Yang membuat gue berpikir kalau kemungkinan besar Memang White sedang berbicara dengan salah satu roh yang ada di tubuhnya Entah itu Abelda atau siapapun lah ya Dan chapter ini pun diakhiri dengan White Yang akan berteleport ke tempat BAM berada Itu aja kira-kira spoiler dari chapter ini guys Dan setidaknya chapter ini kita akhirnya tahu Penampilan dan nama dari Ayayama Yaitu Bylord Wang Wang Tapi di webtoon Indonesia sendiri Nama Ayayama kemungkinan masih bisa diganti Tergantung yang menerjemahkannya Oh iya sebelum itu gue mau nanya Kira-kira kalian lebih penasaran sama cerita yang mana? White vs BAM? Atau Yama vs Yashraca? Tapi feeling gue sih Minggu depan Shio akan memberikan kita cerita dari kalavan Iya kita tunggu aja Bagaimana keseruan dari cerita minggu depan nanti Oke segitu dulu video kali ini Tapi jangan lupa Untuk tetap pakai koin kalian di webtoonnya ya Dan like setiap episode terbarunya juga Thank you banget yang udah nonton Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya Bye-bye